Hai jadi hari ini gue pengen bahas tentang speaker satu ini ini adalah speaker Edifier mp260 dan untuk yang ini tersedia dua warna cuma kali ini gue belinya warna hitam ada juga yang warna putihnya untuk kisahan harganya ini di 600 ribuan ya kita langsung cek aja kali ya desainnya Edifier mp260 ini depannya dengan pattern yang unik dan cukup bagus dari kualiti plastiknya nih dan kalau lihat kiri kanan belakang dan bawahnya nih diklingin kayu yang cukup solid yang berkualitinya sih komentar bagus banget yang rena lagi nih di bagian depannya terdapat display yang menampilkan jam dan sekaligus kalian juga bisa set up alarm disini USB drive memory card yang bentuknya micro SD bisa melakukan koneksi Bluetooth juga dan disini Bluetooth nya udah 5.0 ada aux ada micro USB juga yang bisa digunakan untuk charge sekaligus untuk output dari komputer kalian nah sayangnya disini kabelnya belum USB type-c edifier ini juga memiliki baterai nih sebesar 2500 mAh yang diklaim dari edifiernya bisa bertahan hingga 7 jam nah untuk soundnya sendiri edifier mp260 ini terdapat dua Twitter dan satu subwoofer jadi bisa dibilang ini tuh udah speaker 2.1 dan masing-masing Twitter ini dayanya sebesar 4 Watt dan subwoofernya di 12 Watt jadi total dayanya tuh di 20 Watt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sayang Oke jadi tadi kita udah coba tes suaranya juga kan kalau menurutku sih buat yang bukan yang expert tes banget ya di sound-nya ini secara vokalnya udah clear banget dan suara ngebase juga udah kerasa banget tapi karena disini subwoofer ini internal jadi suaranya enggak akan se-bust kalau misalnya kita pakai subwoofer yang eksternal nah jadi untuk kalian yang emang cari speaker yang ergonomis yang udah 2.1 juga ini cocok banget buat kalian itu aku juga udah coba taruh nih linknya di bawah kalau kalian mau lihat dan juga emang tapi kalau misalnya kalian emang cari yang buat ngebase banget nih suaranya akan lebih cocok sih kalau misalnya kalian beli yang subwoofer eksternal nah terus kalau menurut gue untuk connectivity nya sendiri ini kalian better pakai yang antara bluetooth atau pakai kabel micro-usb nya kenapa karena kalau tadi aku coba pakai auk sih suaranya enggak sebagus kalau kita pakai bluetooth atau pakai kabel micro-usb nya so that's it guys see you guys next time